Serial Marvel Echo yang dirilis pada Januari tahun 2024 lalu telah menarik perhatian para penggemar Marvel Kinematic Universe MCO selain karena menampilkan cerita yang menarik, serial ini juga menghadirkan beberapa fakta unik yang mungkin belum diketahui banyak orang. Berikut ini adalah 5 fakta unik film Marvel Echo. 1. Serial pertama Marvel Spotlight Echo menjadi serial pertama yang dirilis di bawah naungan Marvel Spotlight. Sebuah inisiatif baru yang berfokus pada pengenalan cerita individu karakter-karakter baru dalam MC. Hal ini membuat serial Echo dapat dinikmati oleh para penonton yang belum pernah menyaksikan film atau serial Marvel Studio sebelumnya. 2. Gerbang menuju straight level hero Red Show merupakan salah satu karakter straight level hero dalam MC. Or dengan dirilisnya serial ini, Marvel Studio semakin membuka peluang untuk menampilkan cerita-cerita yang lebih brutal dan realistis yang berfokus pada karakter-karakter straight level hero. 3. Kemunculan karakter-karakter ikonik Serial Echo menghadirkan beberapa kejutan bagi para penontonnya, terutama lewat kehadiran dari tokoh-tokoh ikonik yang dikenal para penggemar. Mulai dari toko Avengers hingga dari Deofil, para karakter spesial ini menambah keseruan jalan cerita Echo. 4. Aktris utama yang juga defable Alacoa Chokes yang memerankan karakter utama Maya Lopez juga merupakan seorang defable yang memiliki gangguan pendengaran atau tuli. Hal ini membuat penampilan Alacoa Chokes dalam serial Echo semakin realistis dan menyentuh hati. 5. Adaptasi komik yang berbeda Serial Echo memiliki adaptasi yang berbeda dari komiknya. Dalam komik, Maya Lopez memiliki kekuatan untuk meniru gerakan dan kekuatan lawannya. Namun, dalam serial Echo, kekuatan Maya Lopez lebih fokus pada kemampuan bertarungnya. Itulah 5 fakta unik film Marvel Echo yang mungkin belum diketahui banyak orang. Apakah Anda sudah menonton serial ini?